Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk memilih di antara kedua HP ini pastinya So langsung aja tanpa bahasa basi lagi Let's check it out Ukuran layar di Realme yaitu 6,52 inch dengan aspek rasionya 20 banding 9 Sedangkan di Samsung ukuran layarnya lebih kecil di 6,2 inch dengan aspek rasionya 19 banding 9 Jadi memang Realme itu lebih condong kepanjang gak lebar kayak di Samsung Tapi untuk segi desain sendiri menurut gue kurang lebih sama Karena masih pake waterdrop notch yang beda penaman aja Dan masih punya bezel bawah yang cukup berasa Tapi memang bezel di Realme itu lebih tipis sedikit Sedangkan untuk ketajaman layarnya gimana? Resolusi kedua layar sama-sama pake HD Plus yang udah oke Tapi memang untuk kontras warna ini sebenernya sama aja Tapi hanya beda di warna temperaturnya Samsung warnanya lebih condong ke cold Sedangkan Realme condong ke warm menurut gue Jadi ya HD Plus di kedua hape ini masih oke kok Seiring kalian pake ya akan terbiasa Hanya satu yang sangat gue sayangkan di Samsung yaitu Ketahanan layarnya belum pake Corning Gorilla Glass apapun Ketimbang di Realme yang udah pake Corning Gorilla Glass 3 Plus dapet free screen protector bawaan Bodi masing-masing di hape ini punya finishing design yang berbeda Walaupun sama-sama pake polikarbonate Realme belakangnya dibuat doff dan punya pattern sunrise design Sedangkan Samsung belum punya pattern design apapun Tapi finishingnya dibuat kayak kaca asli Ya sebenernya desain masing-masing hape punya keunggulan Contohnya kayak Realme dibuat seperti doff Supaya sidik jari gak terlalu visible Sedangkan Samsung dibuat seperti kayak kaca asli Dan itu memberikan looks yang lebih premium Tapi untuk feels bodynya sih Memang gue harus bilang Realme lebih terasa solid dibandingin Samsung Yang masih berasa sedikit plastiknya Tapi ya intinya pinggir kiri kanan di kedua hape ini Sama-sama udah dibuat melengkung jadi enak di grip Yang paling penting tuh harus enak di grip Oh iya terakhir Kedua hape ini sama-sama gak dapet free jelly case ya Prosesor di kedua hape ini sama-sama menggunakan Mediatek Hanya beda di serinya Realme menggunakan G70 terbaru Dengan sistem fabrikasinya 12nm Sedangkan Samsung menggunakan Helio P22 Dengan sistem fabrikasinya juga 12nm Untuk Antutu score sendiri jelas G70 lebih bagus Karena ini adalah prosesor baru Jadinya perbedaan Antutu-nya lumayan berasalah Tapi gimana performance in real life-nya Gue ngetesin pake game PUBG Game pertama Untuk G70 gue bisa dapet settingan grafik di balance Dengan opsi frame rate ultra yang sangat playable Sedangkan di Helio P22 Gue dapet settingan grafik di smooth Dengan opsi frame rate tertinggi Hanya di medium yang udah cukup playable lah ya Sedangkan game kedua Gue ngetesin pake game mobile legend Sama-sama bisa dapet HD mode on High frame rate mode on Atau lock di 60 fps Dan dengan settingan grafik ultra Eh bukan ultra, sorry High yang juga playable Tapi memang intinya Realme itu lebih bagus Atau lebih kenceng untuk performance Untuk gamingnya Tapi jangan salah paham Bukan berarti Samsung gak bisa dipake main game loh ya Jangan salah paham Dan terakhir Bang, gyro-nya gimana? Realme jawabannya Gyro-nya itu delay-nya berasalah ya Sedangkan di Samsung gak punya sensor gyroscope Untuk kapasitas baterai Jelas Realme lebih unggul Karena udah pake 5000 mAh Ketimbulan di Samsung Yang pasti 4000 mAh aja Atau lebih kecil 1000 mAh Tapi gimana screen on time Realme-nya Pas dipake penggunaan setiap harinya Jujur, waktu gue ngetes Untuk ngabisin baterai di kedua hape ini Gue bingung banget Karena Samsung screen on time-nya Bisa nyentuh di 9 jam 43 menit Sedangkan Realme bisa nyentuh di 19 jam 23 menit Yang ini gue bingung sih So far selama gue nge-review hape Samsung dan Realme Kedua screen on time-nya ini Melebih ekspektasi rata-rata Yang gue pake Padahal gue gunain sama-sama Kayak main game PUBG Mobile Legends Terus nonton Youtube Dan scrolling Instagram Non-stop di koneksi wifi Jadi kedua hape sama-sama gue pake intense Dan pake koneksinya wifi Sampai gue cross check double check Dan ya memang Untuk di Samsung Bisa rata-rata screen on time yang gue dapet 8 jam sampe 10 jam Sedangkan di Realme 15 jam sampe 17 jam Gila sih Kedua hape ini Melebih ekspektasi gue screen on time-nya Ya intinya Hape ini pun Gak usah sering-sering di charge Karena standby-nya sendiri Bisa nyentuh 1 harian lebih Mantep sih Gila Sekarang gimana soal nge-charge-nya Kedua hape memang support Sampai max outputnya itu 10 watt Tapi untuk brick charger Bawahnya yang dikasih Samsung Hanya support 5 volt 1 ampere aja Artinya kalian harus beli brick charger Yang memang support 5 volt 2 ampere Untuk bisa nge-charge lebih cepet Oke Ngomongin soal brick udah selesai Gimana Mana yang lebih cepet Untuk soal nge-charge-nya Kedua hape sama-sama gue charge Di posisi angka baterai 5% Dan untuk penuh 100% Sampai fully charge Samsung makan waktu 3 jam 20 menit Sedangkan Realme makan waktu 3 jam 22 menit Kok bisa beda cuma 2 menit Padahal kapasitas baterai di Realme Lebih besar 1000 mAh Jawabannya Selama gue nge-review hape Samsung Satu hal yang gue pelajari Kalau Samsung itu terima daya Max outputnya bener-bener sampai full Itu 5-80% Mulai dari angka 50% Tegangan listriknya mulai dikurangin perlahan-lahan Mungkin biar hape-nya gak overheat Dan by the way Kedua hape ini gue nge-charge Gak digunain apa-apa Jadi gue nge-charge tinggalin aja Dan hasilnya ya begini Untuk kamera belakang di Realme Menggunakan triple camera Dengan setupnya 12MP primary lens 2MP depth sensor Dan terakhir 2MP macro lens Sedangkan Samsung Hanya punya dual camera Dengan setupnya 13MP primary lens 2MP depth sensor Yang Kalau diaduk Secara kameranya Memang Samsung kalah Karena gak punya lensa macro lensnya Tapi gimana hasil foto di daylightnya Well Kedua hape sama-sama bisa memberikan hasil foto yang oke Tapi dalam beberapa hasil foto yang gue tangkep Untuk warna Memang sedikit Terlihat natural Di Samsung Sedangkan untuk tingkat ketajamannya Memang Realme lebih baik Kalau mau dibandingin sama Samsung Sekarang gimana hasil foto low light Sampai pas video ini dibuat Gue masih kasih tau dulu ke kalian Kedua hape ini Belum punya fitur night mode Atau mode gelap yang kekinian Jadi gue ngetesin di mode normal Dan Dalam mode auto juga Jadi hasil fotonya Gak gue atur exposure-nya Pokoknya tinggal cekrek aja Hasil foto yang ditangkap Memang gue harus bilang Realme tuh lebih baik Karena noise-nya gak terlalu berasa Dan bisa lebih tajam Karena ya dibantu juga sih Sama auto sharpening-nya Di software-nya Jadi untuk daylight Gue lebih prefer ke Samsung Sedangkan untuk low light Realme lebih unggul Lanjut kamera depannya Samsung mempunyai resolusi 8MP Dengan bukaan cahayanya itu F2.0 Sedangkan Realme kameranya Menggunakan resolusi 5MP aja Dengan bukaan cahayanya F2.4 Untuk hasil foto sendiri Menurut gue Kedua hape Kurang bisa memberikan hasil foto Yang sesuai ekspektasi gue Kalau dalam hal selfie Skin tone di Samsung Menurut gue pucat Ya walaupun Beautify-nya udah gue matiin Sedangkan di Realme Kurang keliatan natural aja Sedikit kekuningan Tapi kalau ditanya Mana yang mendekati Hasil skin tone yang lebih natural Jawabannya Realme Tapi kalau untuk tingkat kedetailan Gue harus bilang Samsung sedikit lebih tajam Karena dia gak ada main Auto sharpening-nya Yang terlalu harsh lah Pokoknya lebih enak Tapi ya gitu Masing-masing punya kelebihan-nya Realme sedikit lebih keliatan Skin tone-nya natural Tapi satu sisi untuk tingkat detailnya Samsung lebih bagus Nah terakhir Untuk perkanan video Kamera depan dan belakangnya Kedua hape sama-sama Tidak punya Ace atau stabilisasi apapun Jadi otomatis Hasil video Akan shaky Dan ya bergetar aja Tapi ada satu hal yang menarik Walaupun di kedua hape ini Kamera depannya Gak punya stabilisasi apapun Hasil video di Samsung Bisa lebih bagus Karena bukaan cahayanya itu Bisa lebih kecil Jadi nangkep cahaya Bisa lebih banyak Jadi kalau Gue record di kondisi gelap Muka gue masih keliatan Ketimbang di Realme Yang muka gue sedikit Kurang keliatan Tapi memang di Samsung Rada patah-patah aja Tapi at least Gue nya keliatan sih Kedua hape sama-sama Bisa memberikan Jack 3.5 Buat jolokin earphone Atau headset Kabel kalian Dan speaker-nya sendiri Masih pake single Bareng firing speaker Tapi untuk kualitas suaranya Gue harus bilang Realme sedikit lebih baik Karena suaranya lebih kenceng Dan bassnya lebih berasa Ketimbang di Samsung ya Jadi make sure Kalian pasang earphone Atau headset Supaya bisa ikut penilai Dan berikut ini dia Live testnya Terima kasih telah menonton! Kedua hape ini sama-sama Bisa memberikan Dua opsi untuk unlock Yaitu fingerprint Dan face unlock Tapi pertanyaannya Mana yang lebih cepat? Jawabannya Untuk fingerprint Gue harus bilang Realme lebih cepat Karena screen response time-nya Di Samsung Itu delay-nya Berasa banget Jadi gue berharap Semoga Samsung Rilis all update ini Biar screen response time-nya Itu bisa diminimalisirkan Biar lebih cepat aja Unlock-nya Ya walaupun Kedua fingerprint Di hape ini Sama-sama udah akurat Sedangkan untuk Kecepatan face unlock-nya Gimana? Jawabannya Realme lebih cepat juga sih Untuk software-nya Pas video ini dibuat Samsung run di Android Pie Dengan tampilan Antarmukanya Pake One UI 1.1 Sedangkan Realme Udah pake Android 10 terbaru Dengan tampilan Antarmukanya Juga udah pake Realme UI terbaru Kalau kalian tanya Mana yang lebih bagus Jawabannya Kedua tampilan Antarmuka ini Masuk top 3 Favorit gue Jadi gue Sangat merekomen Kalian mau pilih Software tampilan Antarmuka yang manapun Akan cepet terbiasa Karena tampilannya itu Bener-bener Gak bikin pusing Kalau realme UI itu Mirip kayak stock Android Sedangkan di tampilannya One UI Itu Ya clean Sama-sama clean Pokoknya Kalian pake HP ini Buat yang baru migrate Dari HP Yang belum smartphone Terus pindah ke smartphone ini Gue yakin Kalian akan cepet terbiasanya Karena kedua tampilan Antarmukanya Ini sama-sama User friendly banget Tapi balik lagi Kalau soal tampilan Antarmuka Tergantung preferensi Kalian masing-masing Untuk expansionnya Kedua HP ini Sama-sama bisa memberikan Triple slot tray Artinya Kalian mau pakein Dual SIM bisa Plus upgrade Internal memory Itu juga bisa Untuk dual SIMnya sendiri Juga kedua HP ini Support di dual 4G Plus VOLTE Asalkan Providernya support Sedangkan Untuk tambahin Extra memory Samsung lebih unggul Karena bisa support Sampai 512GB Sedangkan di realme Support di 256GB Tapi intinya Kedua HP ini Bebas upgrade lah Dan faktor penentu Terakhir Apakah kalian akan Beli di antara Kedua HP ini Yaitu soal harganya Kedua HP ini Sama-sama masuk Di pasar entry level Dengan harga Range nya juga 1 jutaan Tapi seperti biasa Gue pengen tanya Ke kalian dong Mana yang lebih worth it Di antara kedua HP ini Apakah realme C3 Atau Samsung A10s Di range harga segini Pastinya Vote di atas ya So guys Sekarang kita masuk Ke sesi speed test Tadi kalian udah lihat Perbedaan dan persamaan Di antara kedua HP ini Dan sekarang Gue pengen ngetesin Oh iya by the way RAM di realme 3GB Dan RAM di Samsung itu 2GB Jadi karena ini Kelas entry level Gue gak mau terlalu Push hard lah Jadi gue akan Total buka 5 aplikasi Dan 1 game Siapa yang bisa Selesain duluan Dia yang menang Dan langsung aja Let's go So So guys, segitu aja video komparisi antara Realme C3 versus Samsung A10s. Intinya kedua hape ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian pastinya. Tapi kalau misalkan masih bingung, gampangnya gini. Kalau kalian cari kamera low-light lebih baik, speaker lebih kencang, unlock lebih cepat, baterai lebih awet, dan performance yang lebih kencang, ambil aja Realme C3. Tapi kalau kalian cari microSD yang bisa support sampai 512GB, One UI, belakangnya lebih lux-nya itu premium karena pakai kayak kaca asli, terus kamera depannya bisa lebih terang dan lebih bagus aja kalau di low-light. Dan kamera daylight yang lebih bagus, ambil aja Samsung A10s. So, itu dia videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekali lagi, sekian langsung notifikasinya juga. Supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay updated with up-to-date. Terima kasih.